Selamat siang dan salam setera. Terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu untuk hadir di acara seminar siang ini yang tampaknya jam kritis ya Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan tidak ngantuk kita sekolah singkat hari ini ya. Bapak Ibu sekalian, baik saya akan memberikan tentang pro kontra imunisasi. Mohon maaf mungkin selain yang akan saya tayangkan, lebih banyak daripada materi yang Ibu dapatkan. Baik, slide pertama. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita lupa, ini adalah penyakit zaman bahula. Waktu saya lahir, penyakit ini masih ada dan tahun 1974 Indonesia dinyatakan bebas dari penyakit cacar. Saya ingat Bapak Ibu hadir di sini, generasi yang mungkin pernah mengalami ini, keluarganya, tetangganya tidak ada ya. Ini adalah penyakit cacar, variola. Beda dengan cacar air atau varisela. Ini lebih ganas, lebih menimbulkan banyak kesakitan, kecacatan, bahkan ada juga kematian. Dan ini penyakit sudah dinyatakan eradikasi, sudah tidak ada. Tapi mau dikatakan sudah musnah belum. Jadi dinyatakan sudah musnah oleh BHO tahun 1979, kalau tidak salah. Dan Indonesia, sorry bukan musnah ya, sudah eradikasi. Indonesia tahun 1974, slide. Nah ini dia, kasihan sekali ya. Yang satu dimunisasi, yang satu tidak dimunisasi, sehingga kena cacar. Slide. Nah ketika cacar itu dilancarkan oleh BHO pada waktu itu, kita lihat di sini bahwa penyakit cacar itu ada endemis sangat banyak sekali, termasuk di Indonesia. Yang hitam-hitam, disitulah tahun 1967 BHO langsung melancarkan kampanye ya, untuk mengeradikasi penyakit cacar ini. Nah akhirnya dengan keberhasilan programnya demikian intensif, akhirnya tahun 80, sorry 80 ya bukan 79, BHO mendeklarasikan zero cacar itu sudah tercapai. Dan ini adalah penderita yang terakhir. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita belajar dari kasus ini adalah dengan vaksinasi, dengan program vaksinasi yang intensif, kerjasama semua pihak. Dan kita betul-betul melakukan imunisasi, akhirnya penyakit yang sangat berbahaya ini bisa kita atasi. Slide. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita memang vaksinasi itu tidak hanya anak sebetulnya ya, tapi orang dewasa juga perlu. Tapi kita mungkin lebih fokus kepada anak ya. Karena apa? Anak diimunisasi atau tidak, itu sebetulnya maunya siapa? Orang tuanya ya. Orang tuanya ragu imunisasi ya, tidak mau mengimunisasi atau mengimunisasikan anaknya, makanya memperoleh manfaatnya itu atau tidak, itu sebetulnya adalah anaknya. Orang tua tetap berdengkar ya, tetap tidak mau, tapi anak ya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, imunisasi pada anak, kesehatan pada anak, ini adalah sebuah hak, hak dari anak-anak kita. Dan ini juga hak asasi anak ya, hak hukum pertama, saya yakin kita semua sepakat dengan ini. Slide. Nah kalau kita lihat di sini, namanya pemerintah ya, itu sudah melindungi ya. Pemerintah itu tidak ada yang ujung-ujungnya untuk menyengsarakan rakyatnya. Termasuk juga imunisasi. Karena itu, imunisasi merupakan penghujudan tanggung jawab negara. Wujud tanggung jawab negara dalam melindungi warganya dari gangguan kesehatan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Karena umumnya ketika pemerintah itu mewajibkan, itu artinya apa? Pemerintah hendak melindungi rakyatnya dari penyakit-penyakit yang mematikan, yang menemukan kecacatan. Yang sebetulnya bisa dicegah dengan imunisasi. Kita lihat sampai Undang Dasar Pak Pima sudah berbicara secara umum. Juga di Undang-Undang nomor 36 tentang kesehatan ya. Slide, terus lanjut. Terus, ya terus. Kita lihat ya, di Undang-Undang nomor 36, Undang-Undang nomor 23, pelindungan anak. Semua sudah bicara tentang apa dasar hukum dari pelindungan terhadap anak. Termasuk imunisasi. Bahkan di sini dikatakan, slide berikutnya Pak. Kalau setiap orang dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran sehingga menyebabkan anak itu menjadi sakit. Pendidikan baik fisik, mental, maupun sosial. Apabila ini menjadi delik aduan, maka bisa dipidana paling lama 5 tahun penjara. Nah ini bentuk keseriusan dari aspek hukum dari pemerintah untuk melindungi kesejahteraan rakyatnya. Terutama anak. Slide, ya slide, ya berikutnya lagi. Jadi pengertian imunisasi, saya lihat di sini banyak Bapak-Ibu dari kesehatan ya, saya ulangi. Adalah upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan imunitas atau kekebalan. Yang dilakukan secara aktif ya terhadap penyakit yang dapat dijegah dengan imunisasi atau PD3I. Sehingga dengan pemberian vaksin itu, apabila seseorang terpapar dengan penyakit yang bisa dijegah di imunisasi, maka dia tidak menjadi sakit berat. Slide. Nah, Bapak-Ibu sekalian demikian, demikian seriusnya pemerintah kita. Tidak hanya pemerintah Indonesia ya, tapi juga pemerintah dunia. Untuk penyelantaran imunisasi ini, maka kalau kita lihat sejarahnya panjang ya, cukup panjang ya. Sejarah imunisasi di Indonesia dari tahun 1956 sampai dengan tahun 2013 ini. Dan ini tidak akan dihentikan. 194 negara di dunia tetap melaksanakan imunisasi dan ini tidak dihentikan. Bahkan justru berupaya agar capupannya makin meningkat. Slide. Ya, slide. Nah, Bapak-Ibu sekalian, pemerintah tadi Bapak-Ibu melihat bahwa sejarahnya demikian panjang, programnya demikian lama gitu ya. Sampai tahun 2010, pemerintah melalui Kementerian Peserta Republik Indonesia menetapkan GENI UCI. GENI itu adalah gerakan akselerasi imunisasi nasional untuk mencapai UCI. UCI itu bukan UCI BING Selamat ya, tapi Universal Child Immunization. Jadi UCI, jadi begini, UCI itu artinya begini, sebuah kondisi di mana 90 persen sasaran yang ada di sebuah desa itu sudah diimunisasi lengkap. Maka desa itu disebut desa UCI. Jadi kalau desa itu cuma 70 persen sasaran yang diimunisasi, apalagi cuma 50, itu belum desa UCI. Nah, pemerintah bahkan sampai tingkat dunia yang dikejar-kejar ini adalah UCI. Sudah UCI belum? Sudah UCI belum? Seperti itu. Kalau sebuah desa diingatakan sudah UCI, desa UCI, kecamatan UCI, kabupaten UCI, dan seterusnya lama-lama UCI, maka kita bisa menjamin ya insya Allah bahwa wilayah tersebut terprotek, terlindungi dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan umunisasi. Nah, pemerintah dari tahun 2010 melakukan gerakan akselerasi imunisasi nasional dan secara bertahap menetapkan sampai tahun 2014 maunya pemerintah itu mencapai sampai desa-desa seluruh Indonesia sampai 100 persen, yang mencapai status UCI. Dan target imunisasi dasar lekar dari mulai lahir sampai umur 11 bulan, maunya pemerintah tahun 2014 sudah mencapai 90 persen. Tapi kenyataannya belum. Karena itu, ini saya senang berada di depan Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu bisa memahami ini, sehingga saya yakin Bapak-Ibu bisa berperan untuk ikut meningkatkan cakupan imunisasi minimal di keluarganya masing-masing. Slide. Ya, Bapak-Ibu, tetap ada banyak sekali ya, tadi kan maunya pemerintah mencapai lengkap ya, supaya bisa tercakup ya, bisa terlindungi. Tapi ternyata tidak semua orang tua mau mengimunisasikan anaknya. Kita lihat, tahun 2007 sampai 2013 ya, yang lengkap ya, ini tidak sampai 60 persen, nyerempek 59,2 persen ya. Sisanya tidak lengkap, bahkan tidak diimunisasi. Bayangkan Bapak-Ibu sekalian, apabila sebuah wilayah diimunisasi, yang mendapatkan imunisasi lengkap, tidak mencapai 90 persen, yang tadi saya katakan definisi UCI itu, ya, hanya 50 persen. Maka, desa tersebut itu tidak terlindungi secara utuh ya, artinya apa masih banyak bolong-bolongnya. Jadi, masih berpotensi untuk timbul penyakit yang menimbulkan wabah ya. Slide. Nah, alasannya macam-macam, orang tua tidak mau mengimunisasi, ada yang takut panas, keluarga tidak mengizinkan, tempatnya jauh ya, sibuk, repot, sakit, enggak tahu tempat. Ya, seperti ini alasan-alasan teknis. Tapi, ada juga alasan-alasan yang mungkin akan kita kupas ya di sini, alasan-alasan yang sangat kontroversial, ya, menyangkut keamanan vaksin, menyangkut mungkin halal atau tidak, menyangkut isu-isu yang wah macam-macam, nanti kita akan bahas ya. Slide. Nah, bagaimana dengan Kabupaten Kapuas? Kebetulan, Bapak-Ibu, saya pekerjaannya, amanahnya mengurusin imunisasi di Kabupaten Kapuas. Saya juga deg-degan, ya. Karena apa? Gambaran prestasinya imunisasi Kabupaten Kapuas, seperti ini, ya. Kalau Bapak-Ibu lihat garis yang lurus ke atas, itu adalah target yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan capaian kita seperti apa? Garisnya menurun. Nah, ya. Dari tahun 2008 sampai 2012 menurun. Kita hanya 59,3 persen saja. Artinya apa? Ini buang waktu. Suatu saat, ya, bisa terjadi KLB atau wabah akibat penyakit yang dapat dijaga dengan imunisasi. Hati-hati slide. Nah, ini dia yang ada di, apa, makalah yang Ibu dapatkan. Isu-isu sangat banyak sekali, ya. Ini, apa, cukup merepotkan sebetulnya, ya. Karena biasanya yang, kalau masyarakat biasa, masyarakat desa, itu manut-manut saja, ya. Tetapi kalau masyarakat yang pintar, ini mereka kritis, ya. Akhirnya bagus, ya, kritis, ya. Misalnya contohnya seperti ini. Apa sih manfaat imunisasi berada penjagaan penyakit? Untuk apa sih sebetulnya, ya. Kemudian benarkah imunisasi aman? Benarkah bayi dan balita yang tidak diimunisasi lengkap, itu rawan tertular penyakit berbahaya? Benarkah wabah akan terjadi? Ya, apabila banyak bayi dan balita tidak diimunisasi? Atau cuma teori-teori saja, gitu ya. Benarkah imunisasi bermanfaat menjaga wabah? Dan seterusnya. Dan benarkah di semua negara ada institusi resmi yang menguasai program imunisasi? Bapak-Ibu sekalian, tadi sudah di awal saya sebutkan bahwa imunisasi ini adalah sebuah kegiatan yang dilindungi oleh undang-undang. Maka dari itu pemerintah ketika melaksanakan imunisasi ini penuh dengan pengawasan. Sangat ketat, ya. Banyak ahli yang terlibat di dalamnya. Ada ahli mikrobiologi, ahli penyakit, ahli infeksi, ahli statistik, ahli farmakologi, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan mereka melakukannya dengan pengawasan yang sangat ketat. Nah, Bapak-Ibu sekalian, tadi saya mengatakan bahwa Kabupaten Kapuas dengan cakupan imunisasi yang sangat rendah ini, rawan untuk timbul penyakit atau wabah akibat penyakit yang dapat dijaga dengan imunisasi. Penjelasannya seperti apa? Begini, Bapak-Ibu sekalian, ada konsep herd immunity atau kekebalan komunitas. Kekebalan komunitas, ya. Yang bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Bagian atas, Bapak-Ibu sekalian, itu yang biru-biru, biru-biru itu adalah simbol anak-anak yang sehat, tetapi tidak diimunisasi. Itu yang biru. Yang kuning adalah simbol anak yang sehat dan sudah diimunisasi. Yang merah adalah anak yang tidak diimunisasi dan dia menderita sakit, ya. Sakit, ya. Dan dia menular, ya. Bisa menular. Nah, pada kondisi yang di atas, paling atas, ya. Itu di mana sebuah desa, ya, atau wilayah, itu lebih banyak anak yang tidak diimunisasi. Meskipun sehat. Yang biru banyak, yang biru banyak, ya. Yang diimunisasi, lo gak ada, ya. Gak ada di sini, ya. Ada dua anak yang sakit, katakanlah campak, ya. Berada di tengah-tengah, mayoritas anak-anak yang tidak diimunisasi, tapi sehat. Maka akan sangat cepat sekali penyakit campak ini menyebar di antara mereka, ya. Menular dan menemukan sakit. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, apabila yang diimunisasi ada, yang diimunisasi tapi cuma sedikit, tidak mencapai yang tadi saya katakan 90 persen, ya, batas untuk melindungi. Hanya sedikit, Bapak-Ibu lihat. Yang kuning-kuning cuma sedikit. Yang tidak diimunisasi tetap banyak, ya. Maka ketika ada yang sakit, ya, dengan penyakit yang mudah menular di situ, entah itu polio, diphteri, tetanus, dan sebagainya, ya. Itu dia tetap menular, ya, ke teman-temannya yang lainnya, ya. Ya, tetapi anak-anak yang tidak diimunisasi ini tentu tidak tertular. Atau kalaupun dia tertular, itu sakitnya tetapi tidak berat dengan sakit ringan. Dan yang terakhir, kita lihat, apabila sebuah desa, yang paling bawah, ya, Bapak-Ibu sekalian, apabila sebuah desa atau wilayah, atau sekolah katakanlah, ya, anak-anak yang diimunisasi jauh lebih banyak daripada yang tidak diimunisasi, ya. Maka ketika ada dua merah ini, ya, yang sakit, ini, ya, ya, yang sakit, yang biru-biru ini adalah yang tidak diimunisasi, tetapi dikelilingi oleh banyak anak-anak yang lengkap imunisasinya, maka apa? Anak-anak yang lengkap imunisasinya itu akan melindungi anak-anak yang tidak terimunisasi, apa, yang masih dalam keadaan sehat, ya, sehingga tidak ikut jadi sakit. Nah, inilah word immunity, imunitas kekebalan komunitas. Jadi, kalau satu ruangan ini yang diimunisasi jauh lebih banyak daripada yang tidak diimunisasi, maka penyakit itu tidak akan mudah menyebar. Sebaliknya yang akan terjadi. Saya sering menangkap ada ibu yang mengatakan begini, Anakku tidak diimunisasi tidak apa-apa, tuh. Nah, seharusnya dia berterima kasih kepada teman-teman tetangganya yang diimunisasi. Karena apa? Anaknya ikut terlindungi. Slide. Nah, ini dia. Kita lihat, ya, jawaban dari slide yang tadi, ya, bahwa bayangkan bapak-ibu sekalian di luar negeri, ya, baik itu di Inggris, Jepang, Sweden, Uni Soviet, ya, ketika cakupan imunisasi pertussis turun drastis, apa yang terjadi? Banyak pertussis di sana, ya. Kemudian di Jepang juga seperti itu, ya, di Uni Soviet juga seperti itu, diphteri, ya, dan sebagainya. Artinya, betul, jawaban slide yang pertama tadi, ketika cakupan imunisasinya itu turun, maka bisa diramalkan tunggu saja, ya. Pasti nanti akan terjadi wabah akibat penyakit yang bisa dijaga dengan imunisasi. Slide. Nah, ini juga sekedar contoh, ya, di Amerika, maaf, itu yang kayak air hujan, gitu, ya, itu cakupan imunisasi itu, apa namanya, menurun, mulai menurun kurang dari 90% coverage, ya, cakupan, terjadilah wabah campak, ya. Setelah itu, diupayakan untuk meningkat lagi. Slide. Ini data di luar negeri. Slide. Nah, bagaimana dengan Indonesia, ya. Tahun 2005, saya ingat sekali 2005, ya, 2005-2006, ya, itu terjadi KLB polio, ya, yang berawal di Cidahu, di Jawa Barat, di Sukabumi, ya. Itu bermula dari desa itu tidak pernah dikunjungi untuk imunisasi, ya. Jadi, status anak-anaknya tidak terlindungi, ya. Ya, ternyata ujung-ujung ada yang polio. Dalam waktu singkat, kelumpuan ini menyebar kemana-mana ke banyak wilayah di Indonesia. Ternyata apa? Ya itu, ya, ujung-ujung awalnya, awalnya adalah karena cakupan imunisasi yang rendah, ya. Slide. Slide. Nah, ini juga penyakit campak, ya. Nah, ini tahun 2010-2011. Dengan begitu banyak kesakitan dan begitu banyak kematian, ini adalah akibat dari cakupan imunisasi yang rendah. Slide. Ya, diphteri, ya, kita ingat, ya, baru-baru dua tahun yang lalu, ya. Sekitar dua tahun lalu, slide. Demikian juga. Nah, itulah tadi, ibu-ibu sekalian, ya, bahwa imunisasi ini dapat mencegah penyakit berbahaya, mematikan, yang sesungguhnya bisa dicegah dengan imunisasi. Simple saja, ya. Simple saja. Dan sudah dibuktikan tadi, begitu cakupan imunisasinya turun, maka wabahnya akan langsung muncul. Nah, isu yang lainnya adalah, mengapa ada ilmuwan yang menyatakan imunisasi itu berbahaya? Dan benarkah ilmuwan yang sering dikutip oleh buku, tablet, minis, ternyata, bukan ahli, vaksin, ya. Dan Wakefield mungkin pernah dengar. Bapak-ibu sekalian, kalau bapak-ibu klik internet, ya, imunisasi, ya. Itu saya melihat, ini saya tidak menghitung, ya, hanya sekilas saja. Yang anti-imunisasi lebih seru, lebih rame, lebih banyak daripada yang pro terhadap imunisasi. Dan sangat disayangkan sekali bahwa, apa, yang dikutip, ya, untuk membuat sebuah buku, ya, tabloid, dan sebagainya, itu bukanlah, bukanlah ahli-ahli vaksin, ya. Kalau kita lihat, apalagi di luar negeri, ya. Di luar negeri itu sampai wartawan, sarjana hukum, ada, ya. Kemudian, homoeopati, gitu, ya, ahli, apa, ada dokter benda, segala macam, ya. Itu, mereka dengan mudahnya mengeluarkan statement-statement yang mempengaruhi masyarakat, sehingga masyarakat itu akhirnya menolak vaksinasi. Di Indonesia juga ada seperti itu, gitu, ya. Jadi, buku-buku yang beredar di Indonesia, kalau bapak-ibu sempat membaca atau melihat di internet itu, mohon maaf, itu juga mengutip dari ahli-ahli, bukan ahli vaksin. Jadi, mereka berbicara bukan atas dasar yang sebenarnya. Selain, maaf, Wakefield, ya, kayak autis, nah, autis benar enggak, ya. Wakefield ini sebetulnya dokter bedah, ya, dan beliau menyimpulkan dengan cepat bahwa MMR itu terkait dengan autis hanya dari 18 sampel saja, ya. Tapi, setelah di-review ulang, dinyatakan bahwa beliau ini salah, ya. Dan itu sebenarnya sudah dibantah, sudah ada jurnal yang mempublikasikan itu. Tetapi, para penggiat anti-vaksin tidak mau tahu dengan ini. Terus dihembus-hembuskan, ya, bahwa MMR, autis, ya, nanti bahaya, dan sebagainya, ya. Slide. Nah, ada juga isu, benarkah, ya, vaksin itu mengandung zat-zat berbahaya yang bisa merusak otak, gitu, ya. Seperti Mercury, misalnya. Mercury tahu, ya, Bu, ya, air raksa, ya, Bu, ya. Nah, wah, apa, apa, kok bisa sampai seperti itu, ya. Anakku enggak mau dikasih zat-zat yang berbahaya, gitu, ya. Dari mana yang dibiarkan di embryonya anjing, babi, dan sebagainya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita dalam menerima informasi seperti ini, hati-hati untuk menyerap. Karena banyak informasi-informasi ini tidak benar, ya. Kalau Mercury, Mercury yang apa dulu, gitu, ya. Mercury ada, tapi namanya bukan metilmercuri, tapi etilmercuri. Etilmercuri itu aman dan dalam dosis yang sangat-sangat kecil sekali itu ada memang di dalam vaksin untuk pengawet. Ya, tetapi batas keamanan yang diberikan oleh WHO itu sangat jauh sekali, ya. Daripada secuil kecil mentil yang ada di dalam vaksin, ya. Jadi aman, ya. Kemudian dari nanah dan sebagainya, ini mengambil isu-isu yang mengambil dari literatur-literatur yang sudah kuno. Dan sekarang penologi pembuatan vaksin itu sudah sangat maju, ya. Sehingga tidak seperti ini, seperti yang diisukan, ya. Slide. Nah, benarkah vaksin mengandung lemak babi, ya. Nah, ini dia juga, apa, sampai ada yang orang rela tidak mau divaksin, ya. Karena tidak mau, gitu, akhirnya karena meningitis, ya. Bapak-Ibu sekalian, ada beberapa vaksin, ya, yang memang dalam proses pembuatannya, mau tidak mau, dia memerlukan enzim dari tripsin dari pangkreasi babi. Tetapi itu dalam proses pembuatannya, dari kemudian itu dicuci habis sampai beratus-ratus kali, ya. Sampai si enzim ini sudah tidak ada lagi dalam produk akhir, ya. Jadi, akhirnya, vaksin yang dihasilkan tidak mengandung, apa namanya, komponen babi sama sekali, ya. Padahal majelis ulama sudah menegaskan, ya, bahwa vaksin tidak diharamkan, ya. Artinya apa? Ada kondisi-kondisi darurat yang memang memerlukan. Nah, nanti kita bahas, ya, lebih detail lagi. Nah, apakah vaksin yang dipakai di Indonesia buatan Amerika, ya. Wah, kalau Amerika itu berarti nanti, apa, vaksinasi itu siasat Yahudi untuk melumpuhkan sebuah maung. Nah, padahal Bapak-Ibu sekalian, ya, vaksin yang dipakai di Indonesia adalah buatan Bio Farma, ya. Bio Farma ini sudah mengekspor sampai ke seratus, seratus lebih negara vaksin kita, ya, diekspor. Dan tiga puluhannya itu ada negara-negara muslim juga yang memakai vaksin buatan Bio Farma, ya. Dan kalau imunisasi dikatakan untuk melumpuh apa? Itu adalah siasat negara-negara Yahudi dan sebagainya untuk melumpuhkan, ya, negara-negara muslim ini tidak benar. Karena apa? Negara-negara adidaya sendiri, gitu ya, negara-negara maju sendiri, bahkan Israel sendiri, ya, Amerika sendiri, ya. Itu mereka imunisasinya itu justru lebih gencar daripada kita. Suntikannya itu bisa sampai tiga puluhan, short, ya. Suntikan, yang wajib, kalau kita kan enggak, berapa, ya. Itu mereka, kalau kita pikir logikanya seharusnya mereka enggak melaksanakan imunisasi, dong. Tapi ternyata mereka justru melaksanakan imunisasi dan berlomba-lomba agar cakupannya itu lebih dari 90 persen. Ya, slide. Berikutnya. Nah, benarkah isu di Amerika banyak kematian akibat vaksin? Benarkah isu bahwa bayi balita meninggal? Banyak, ya, akibat imunisasi masal di Indonesia? Benarkah isu gagal? Blah-blah-blah dan sebagainya. Kita lihat. Slide. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang dihentus semuanya laporkan itu adalah sebetulnya begini. Imunisasi itu ada namanya kejadian ikutan pasca imunisasi. Misalnya panas, panas, abis disuntik, muka, abis disuntik. Itu termasuk kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi, kejadian ikutan pasca imunisasi adalah kejadian medis yang berhubungan dengan imunisasi. Ya, mungkin efek dari vaksin atau reaksi sensitivitas, alergi dan sebagainya. Nah, ini dicatat dan dilaporkan. Waktu tinggal 5 menit. Baik. Ini dicatat dan dilaporkan. Nah, oleh para anti-vaksin, catatan itu yang di-blow up. Dibilang bahwa, oh ini menyebabkan ini, menyebabkan itu. Padahal belum tentu kejadiannya benar. Slide. Nah, di kompas.com, malam setelah imunisasi, bayi itu meninggal. Nah, loh. Ada kan, apakah ini benar-benar karena imunisasi? Tapi rumor sudah mana-mana. Orang sudah tidak mau imunisasi. Gara-gara, padahal belum tentu. Slide. Nah, Marcelo meninggal bukan akibat disuntik imunisasi. Akhirnya, ternyata kejadian-kejadian banyak sekali. Ya, dicatat dan dilaporkan. Dan sudah diteliti, itu tidak ada kaitannya dengan imunisasi. Kejadian ini adalah karena, jadi bisa jadi bu, reaksi itu ada yang karena kebetulan bersamaan. Jadi ada juga bayi lain yang tidak di-imunisasi, juga menderita radang otak. Ya, sama. Jadi kita tidak bisa serta-merta apabila di masyarakat ada kejadian-kejadian seperti ini. Kita langsung percaya dan, oh ini akibat dari imunisasi. Karena sebaiknya ini dilaporkan karena nanti ada timnya yang untuk memeriksa lebih lanjut. Slide. Nah, slide. Lagi. Ya, slide. Nah, demam, bengkak merah, apakah membuktikan vaksin berbahaya? Tidak, Bapak-Ibu sekalian. Itu hanya reaksi lokal yang menunjukkan bahwa vaksin itu bekerja. Kemudian, bisakah ASI, Gizi, suplemen herbal menggantikan imunisasi? Nah, ini dia. Ya, ini nanti Pak David abis ini menyampaikan tentang herbal ya Pak ya. Tapi herbal tidak bisa menggantikan imunisasi. ASI, saya punya teman Sarjana. Dia mengatakan, Putri, saya tidak mau mengimunisasikan anak saya. Cukup anak saya diberi ASI, diberi madu, diberi herbal ya. Oke, Bapak-Ibu sekalian. Madu, ASI, herbal itu juga bermanfaat. Tetapi, dia memberikan kekebalan secara umum. Tidak bisa secara spesifik untuk penyakit-penyakit tertentu. Kita lihat, saya kadang-kadang suka bodoh-bodohnya begini. Di Cidahu yang ada, apa, KLB polio itu, Cidahu adalah kampung. Kita bayangkan, kok di kampung kan ibu-ibu pasti ngasih ASI ya. Nah kan, enggak ada yang ngasih susu komula. Tapi kok bisa kena polio, ya kan? Berarti ASI kan tidak memberikan pelindungan secara spesifik. Demikian juga dengan herbal dan yang lainnya. Slide. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sekarang saya masuk ke, ini adalah imunisasi-imunisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kita. Ada wajib, ya, dan imunisasi pilihan. Nah, kalau wajib ini untuk mencegah penyakit yang dapat dijaga oleh imunisasi. Bapak-Ibu lihat di situ ya, DBCG, hepatitis B, dan sebagainya. Ya, dan yang terbaru adalah pentavalent. Penta valent, ya, mengandung untuk DPT, ya, hepatitis B, dan HIB. Penta, mengandung 5, ini yang terbaru. Ingat ya, Bapak-Ibu ya, pentavalent. Slide. Nah, imunisasi pilihan juga dianjurkan oleh pemerintah. Tetapi ini sifatnya tidak wajib seperti yang tadi, ya. Jadi ada MMR, ya, penemokokus, warisela, dan sebagainya. Slide. Nah, ini adalah jadwal-jadwal yang Bapak-Ibu perlu tahu, ya. Ini imunisasi dasar kepada bayi. Ibu lihat, ada pentavalent, HIB, ya, baru, ya. Slide. Nah, ini juga baru untuk Bapak-Ibu sekalian. Bahwa sekarang pemerintah umur kan sebelumnya kita bilang sudah satu tahun, sudah lengkap, sudah selesai, ya kan. Nah, sekarang itu umur 18 bulan juga diberikan pentavalent lagi. Dan campak yang dulu umur hanya 9 bulan, sekarang umur 2 tahun juga masuk program wajib, ya. Slide. Nah, ini tuh anak sekolah, anak-anak kita di sekolah, ya. Anak kelas 1, 2, dan 3. Slide. Ini untuk wanita usia subur. Slide. Ya, jadi, saya menanjurkan Bapak-Ibu sekalian dalam menyikapi isu-isu atau propontra imunisasi, berkonsultasilah mengenai kerugian atau manfaatnya. Serap informasi secara seimbang dari sumber yang terpercaya, yang benar. Dan imunisasi itu untuk melindungi anak kita. Juga anak orang lain sebetulnya, ya. Tadi ingat ya, herd immunity. Dan jika kita tidak mau mengimunisasikan anak kita, ingat. Anak-anak yang lainnya, ya. Jadi kalau kita mengimunisasi itu sebenarnya bersedekah dalam komuniti, ya. Untuk membangun sebuah kekebalan bersama. Slide. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.